Kabar bahagia tengah dirasakan oleh aktris Ratu Felisa. Dimana kemarin tanggal 30 April 2016 ia telah resmi menjadi istri seorang pengacara yaitu Ari Pujianto. Proses akad nikah tersebut dirangsungkan di sebuah masjid raya yang berlokasi di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dan momen kebahagiaan ini juga merupakan pernikahan untuk yang kedua kalinya bagi Feli. Mungkin yang lebih deg-degan sih Mas Ari. Karena kan Mas Ari yang baca, kalau saya kan cuma duduk-duduk manis, senyum-senyum aja. Gimana Mas perasaan kamu? Ya perasaan enggak sih, enggak deg-degan kalau ucapan ijab, ucapan kobul ya insya Allah sudah hafal ya. Sesuai keinginan Feli ya, Feli yang, maksudnya Mas Kawin kita diskusi kok satu set perhiasan terus tanggal pernikahan. 30, karena kita ketemu di tanggal 30 juga, tepatnya 7 bulan yang lalu ya? Wah enggak dong, 30 Juli ya. 30 Juli. Eh, 30 Juli biasanya. Mencari seorang imam untuk kehidupan rumah tangganya adalah faktor utama yang diinginkan Feli di pernikahan keduanya ini. Dan ia juga bersyukur bisa menikah dengan Ari lantaran sifatnya yang dewasa dan juga sabar. Bahkan di pernikahan ini mereka juga tidak mempunyai jadwal untuk bulan madu karena ingin cepat mendapatkan momongan. Dan masalahnya sabar, dewasa gitu, dan bisa memimbing saya juga ya, maksudnya agamanya, badannya bagus. Jadi ya, salah buat diri imam aku. Amin, amin. Insya Allah. Saya punya keyakinan bahwa kami bisa membangun suatu rumah tangga yang Allah sukai dan masyarakat juga bisa jadi berkah buat kami juga. Tidak hanya Ratu Felisa yang tengah berbahagia di hari pernikahannya, Gubernur Banten yaitu Rano Karno kemarin juga tengah merasakan kebahagiaan di mana telah menggelar acara pernikahan sang putra tercinta Raka Widiarma dengan Meganuraini yang digelar di sebuah gedung pertemuan yang berada di lokasi Serpong Banten. Saya nikahkan kau dengan anak putri saya yang bernama Meganuraini Binti Hafiz Sabrati dengan Mas Pawi Sekarangat Sholatunan. Saya serima nikahnya Meganuraini Binti Hafiz dengan Mas Pawi itu dibayar. Ya, nggak terasa dia udah gede ya, umur 24 mau 25, ya apalagi. Saya bilang udah aja nikah, mudah-mudahan ini menjadi perjalanan yang paling baik yang harus dipilih dari sekian banyak perjalanan yang sudah dilalui, itu aja. Kita berdua mohon doanya, berdoa restunya agar terutama bisa menjadi lebih baik untuk hubungan kita untuk keluarga kecil, keluarga besar, bahkan untuk orang lain. Sebagai orang tua dan kerabat tentunya tak lupa memanjatkan doa bagi Raka dan juga Megan di hari pernikahan yang penuh bahagia ini. Ya, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah ya. Ya, tentu kita sebagai orang tua, ini tugas saja, tugas mengantar dia untuk berjalan di sebuah jalan yang memang dia pilih. Insya Allah tinggal satu lagi kan, adiknya tinggal mungkin adiknya dua tahun lagi, karena memang persaratan dia, saya bilang, silahkan kamu lulus kuliah, baru kamu menikah. Saya ingin punya anak jadi sarjana, jangan kita jadi tukang insinyur. Selamat ya atas pernikahan Ratu Felisa dan pasangan serta anak dari Rano Karno, yaitu Raka Widiarma. Semoga mereka selalu diberikan kebahagiaan ya good people.